Intro Kamarudin Simanjunta kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua Hota Barat berniat melaporkan Putri Chandrawati ke polisi atas tudingan laporan palsu Diketahui Putri sempat melaporkan Brigadir Yosua atas tuduhan pelecehan seksual Laporan tersebut lantas dihentikan penyidik karena tidak ditemukan unsur pidana Kamarudin menjelaskan ia tengah menyusun surat kuasa Meski demikian Kamarudin belum menyebut pasti kapan laporan itu akan dibuat Selain laporan palsu Putri juga akan dilaporkan terkait pelanggaran Undang-Undang ITE Selain pelanggaran Undang-Undang ITE dan laporan palsu Kamarudin juga menilai Putri melanggar pasal 321 KUHP memfitnah mayat hingga turut serta melakukan pembunuhan berencana Kamarudin mendesak Putri segera menyampaikan permintaan maaf jika tidak ingin dilaporkan ke polisi Kamarudin menegaskan memberi waktu pada Putri hingga tengah malam nanti untuk meminta maaf Jika Putri tidak meminta maaf, dia menyebut pihaknya akan melaporkan Putri ke polisi Sebagaimana diketahui Putri Chandrawati menjadi saksi yang sebenarnya dalam kasus ini Namun hingga kini istri Sambo tersebut masih bungkam dan belum memberikan penjelasan apapun Sementara Sambo mengaku alasannya melakukan pembunuhan terhadap Brigadir C Lantaran Brigadir C telah melukai harkat dan martabat keluarganya Namun tak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud melukai harkat dan martabat keluarga tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!